Intro Setelah sukses menyelenggarakan lomba lari bertajuk RUN 5K Pada tahun lalu, event organizer Carl Tempors pada tahun ini kembali menyelenggarakan RUN 7K Bekerjasama dengan kepolisian daerah Kalimantan Tengah pada minggu pagi 29 April 2018 kemarin RUN 7K tahun ini digelar sebagai rangkaian hari ulang tahun Polda Kalimantan Tengah yang ke-23 tahun Sekitar 850 peserta yang tergabung dalam kategori umum dan kategori khusus TNI dan Polri Dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah Sangat antusias mengikuti event lomba lari terbesar di Kalimantan Tengah ini Meski jargon event ini adalah RUN 7K alias lari 7 km Namun pada kenyataannya rute yang ditempu oleh peserta adalah 8,4 km Lari sejauh 8,4 km dibuka oleh Kapolda Kalimantan Tengah Berikjan Polisi Anang Revandoko Bersama Direktur Utama PT Kalteng Pospres Haji Mohamad Wahyu DF DIRUN Dari sekian banyak peserta yang berlari tidak semuanya mampu meraih posisi pertama Alhasil juara pertama dari kategori umum kembali direbut oleh pelari putra dan putri Yang sama-sama pernah menjuarai RUN 5K tahun lalu Pelari putra atas nama Hendy dari Sampit Dan pelari putri atas nama Fatimus Shehroh dari Seruyan, Kalimantan Tengah Fenomena langkah ini terjadi tanpa rekayasa Kedua pelari membuat rekor baru sebagai juara bertahan dalam event RUN yang diselenggarakan oleh Kalteng Pos Kemudian dari kategori khusus TNI dan Polri juara pertama putra berhasil diraih oleh Prada Taslim Dan putri diraih oleh Bribda Agustina Pada 23 September 2018 mendatang mereka akan diberangkatkan ke event Bromo Marathon Internasional Yang digelar oleh Jawa Pos Dari Palanggaraya, Syah Yudi, Ahmad Fauzi, Kautan TV